Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Berita Mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh akun twitter yang bernama Ad Meme Mayang Dan untuk kisahnya Yaitu sebuah kisah yang berjudul Lemah Ketih Sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita simak berikut ini Singkat cerita setelah aku masuk rumah Aku buru-buru menemui Kang Amin Yang saat itu sudah kupastikan Berada dalam kamar solatan Aku tidak mengetuk pintu Dan langsung masuk Posisi Kang Amin saat itu duduk diam Membelakangi pintu Dan menghadap ke lemari yang tingginya Sekitar 2,5 meter Berisi perlengkapan solat Namun saat aku melihat ke atas lemari itu Aku mendapati ada sosok berjubah berwarna hitam Sangat besar Sosok itu duduk di atas lemari Dan itu cukup membuatku terhenyak kaget Namun tidak lama sosok itu menghilang Kejadian masa kecilku saat itu Cukup menjadikanku parno Sampai usia kelima puluh tiga tahunku sekarang Setiap kali tidur Aku sudah menjadi kebiasaanku Untuk melihat ke atas lemari Apakah ada sesuatu atau tidak Karena jujur saja Meskipun kini aku berusia lima puluh tiga tahun Aku masih merasakan takut Apabila ada sosok yang mengakitkan seperti itu Apalagi di dalam kamar Kembali pada malam itu Setelah aku melihat sosok itu hilang Aku langsung menyapa Kang Amin Kang, Kang Sapa aku terbata-bata Tidak lama Kang Amin menoleh Kaget melihatku dalam kondisi berantakan Ada apa Amin? Kenapa kok ketakutan? Lihat ya Kata Kang Amin Itu barusan apa Kang di atas lemari? Tanyaku Tidak apa-apa Itu penjaga Akang Kenapa? Oh penjaganya Akang mungkin Pikirku Kemudian aku menceritakan Semua yang telah aku ceritakan kepada Bapak Di bawah pohon beringin itu Tanpa terlewat Setelahnya aku bertanya pada Kang Amin Tapi kenapa Bapak bilang Kang Amin Tidak bisa mendengar alunan angklung itu Tanyaku Akang beda sama kamu Saat ini Akang sama Bapak Masih berusaha buat ngelindungin keluarga kita Min Akang gak bisa jelasin Apa yang terjadi sama Akang sekarang Mungkin nanti Tapi yang pasti Benar kata Bapak Jangan sekali-kali Kamu mendekati arah rumpun bambu itu Dan jangan pernah mau menerima pemberian makanan Dari Pak Didiran Dan keluarganya sementara ini Karena semua tinggal menunggu waktu Min Entah siapa yang menang Dan siapa yang kalah Yang jelas Yang kalah Harus mati Jelas Kang Amin Emosinya sangat terasa Marah Sedih Kecewa Semua perasaan itu bisa terpancar Dari sorot matanya Begitupun aku Anak kecil yang saat itu masih berusia 10 tahun Harus mendengar penjelasan tentang hidup dan mati Benar-benar membuatku sangat takut Tapi bagaimanapun Aku juga harus berdiri untuk keluarga ku Tiga hari berlalu setelah kejadian malam itu Tepatnya kini di hari Selasa Pagi hari aku bersiap-siap untuk berangkat sekolah bersama Tumi Kami berjalan kaki Dan rute sekolah kami Harus melewati rumah Pak Didi Aku sengaja tidak memberitahu kejadian malam itu ke Tumi Karena aku yakin Jika diberitahu Justru dia akan kepo Karena memang dia anaknya sangat pemberani Makanya aku Bapak dan Kang Amin Memilih diam Hanya memberitahu Tumi mengenai urban legend Tentang bambu itu saja Kang Kemarin ya Aku habis main sore Masa lihat Pak Didi bawa sesajen Terus masuk ke bambu-bambu itu Tumi menunjuk arah rumpun bambu itu Ustum Gak boleh nunjuk-nunjuk Udah biarin aja Kamu gak usah ikut campur Ayo jalannya yang cepet Lekasku menggandeng tangan Tumi Tapi Kang Kemarin aku denger percakapan Mbak Mi Sama Mbak Ni Mereka bahas soal suara angklung itu Katanya mereka denger Terus semua anggota keluarga denger Tapi kenapa aku enggak ya Aduh Aku bingung saat itu harus menjelaskan apa kepadanya Aku hanya menjawab Itu suara dari puskesmas Yang kamu pernah lihat kuntilanak Makanya Jangan suka main kesana Puskesmas banyak demiknya Bisa-bisa Kamu dijulik gak bisa pulang Jelasku tanpa pikir panjang Alasan yang aku buat Demi menghindarkannya dari Pak Didi Justru berakibat fatal Iyakah Apa kapan-kapan aku kesana ya Sama temen-temenku Candanya Kamu jangan macem-macem ya Tum Kalau kamu ketahuan kesana Aku bakal bilangin ke Kang Amin Biar kamu disetrap Ancamku Karena memang Kang Amin lah Yang paling Tumi takuti Di antara kami selain Bapak Iya ya enggak Jawabnya sembari cemberut Oh iya Sebagai informasi Aku akan jelaskan urutan Nama kakak-kakakku Agar pembaca semakin paham Bapak dan Mbok Punya anak 7 Urutannya Mbak Ipah 25 tahun Sudah menikah 2 orang anak Mbak Mi 23 tahun Sudah bekerja Kang Amin 20 tahun Bekerja Mbak Ni 19 tahun Sudah bekerja Kang Salim 16 tahun Aku Samin 10 tahun Tumi 6 tahun SD Virasatku memang selalu tajam Pagi itu perasaanku tidak enak Aku sesekali mengecek Tumi di kelasnya Memastikan dia baik-baik saja Setiap kulihat Dia sedang bermain dengan teman-temannya Tapi entah kenapa hari itu Terasa sangat sesak Seakan akan mau terjadi sesuatu Singkat cerita Bel sekolah berdering Menandakan berakhirnya kegiatan Membosankan ini Aku bergegas pulang Dan menghampiri Tumi Saat ku hampiri Aku melihatnya sedang bergerombol Bersama teman sekolah Sekaligus tetangga kami Teman bermainnya Ada 5 orang termasuk Tumi Namun saat aku mendekatinya Mereka bubar Seakan-akan punya rencana besar Yang tidak boleh ku ketahui Ngapain disitu Tanya aku sedikit gusar Gak apa-apa kok Kang Ayo pulang Wajahnya justru sumperingah Kami pun berjalan pulang Tapi di tengah perjalanan Tumi bertanya Kang Kata temanku Kemarin sore Dia habis mainkan Terus lewat rumah kita Masa dia sore-sore mahrib Lihat ada keranda terbang Di atas rumah kita Emang benar Dek Seketika jantungku Berdegup sangat kencang Dan menghentikan langkah Temanmu siapa Mereka bisa lihat kayak Ah Kang Tanyaku ketakutan Temanku Empat orang itu Semuanya lihat Nggak cuma satu Jelasnya Entah saat itu Aku harus mempercayai Perkataan lima orang anak Enam tahun itu Atau tidak Tapi jika dikaitkan Dengan firasat buruku hari ini Apa benar yang dikatakan Tumi itu Aku ketakutan Sungguh Bahkan Tumi bisa merasakannya Saat gandenganku Semakin kukuatkan Pada tangan kecilnya Kang Sakit Akang kenapa kok aku meter Akang nangis Tanya Tumi Bagaimanapun Akang bakal melindungi keluarga kita Tum Akang janji Tidak terasa Air mataku menetes Tumi tidak memberikan respon Apapun Sudah 15 menit Perjalanan kami Tibalah kami di rumah Sesampainya di rumah Kami menemukan Mbak Ipa Yang sedang ketakutan Badannya gemeter hebat Mbok ada di sampingnya Untuk menenangkannya Udanduk tenang Gak papa Ada bapakmu Ada amin juga Insya Allah Semua baik-baik saja Sembari mengelus Punggung Mbak Ipa Aku sampai lupa Mengucapkan salam Langsung aku Mendatangi bapak Meninggalkan Tumi Yang saat itu Justru terpaku diam Melihat Mbak Ipa Terisak Entah apa yang ada Di dalam pikirannya Aku pun merasa Tumi pasti punya rencana Aku berlari Mencari bapak Di setiap sudut rumah Namun aku Tidak menemukannya Kembali aku Membulatkan niat Untuk pergi Ke kamar sholat Tempat traumatis Aku melihat Sosok penjaga akang Beberapa kali juga Melihat perwujudan Makhluk halus Yang memiliki level Berbeda Dari hanya Sekedar pocok Entah apa Aku menyebutnya Yang jelas Di kamar sholat Yang sudah lama Beralih fungsi Menjadi kamar Tapa bapak dan Kang Amin itu Membuat siapapun Yang mengijakan kakinya Akan merasa Segan dan takut Kembali Kubuka kamar itu Dengan segala Emosi yang tercampur Tidak ada siapapun Aku pun heran Kenapa saat Kang Amin Atau bapak Tidak ada di sana Makhluk itu Juga hilang Kemudian Muncul kembali Apabila mereka Sedang duduk Berdiam diri Sebenarnya Bapak dan Kang Amin Melakukan apa sih Aku hanya berharap Mereka tidak Salah arah Dan justru Menggunakan Makhluk-makhluk itu Sebagai pujaan Karena aku Tidak menemukannya Di kamar itu Aku langsung Berlari Ke arah belakang rumah Benar saja Bapak dan Kang Amin Ada di sana Mereka sedang Mengobrol Entah apa Yang mereka bahas Aku langsung Bertanya Dengan nafas Yang terengah-engah Pak Kang Mbak Ipah Mbak Ipah Kenapa Pak Ipah Berbuat apa Kang Amin Terlihat terkejut Melihatku Menyebut Nama Pak Ipah Sepertinya Bapak belum Memberitahu Kejadian malam itu Pada Kang Amin Bahwa sedikit Banyak Aku mengetahui Gelagat Aneh Pak Ipah Bapak pun Memberikan isarat Kepada Kang Amin Dengan anggukan Berarti Tidak apa-apa Semua akan Baik-baik saja Meskipun Aku mengetahuinya Pak Demu Kirim santet Kembok Dileh Sudah tiga hari ini Mbakmu Merawat Mbok D Hari-hari kemarin Mbakmu hanya Merawat fisik Mbok D saja Memandikan Dan semacamnya Hari ini Dia berniat Buat bersih-bersih rumah Karena rumah Mbok Demu Sudah sangat kotor Saat Mbakmu Berniat mengganti Sawal bantal Mbok Demu Karena dia Merasa ada Yang berbau Tidak sedap Dia merabah Ada yang aneh Dengan bantal itu Bantal biasanya Terasa empuk Karena terisi Kapuk Tapi ini terasa Seperti ada Benda keras Di dalamnya Dia berinisiatif Untuk mencari tahu Dan kemudian Merobek Bantal itu Benar Kapuk memang ada Tapi kapuk itu Tercampur dengan Paku Silet Bangkai hati ayam Bambu kuning Jerami dan rambut Mbakmu Shock Dia berinisiatif Kembali Untuk melihat Di bawah tikar Tempat Mbok Demu Tidur Dan Mbakmu Menemukan Kembang setaman Di bawahnya Jelas Bapak Masih dengan Emosi marahnya Indah lelahi Pak Ini benar Pak Adi Yang melakukan Pak Apa niat Pak Adi Santai jenis Apa Pak ini Tanyaku ketakutan Dengan bui air mata Yang berjujuran Namanya Penyakit Gaible Kita gak pernah Bisa mencari Bukti siapa Pelakunya Tapi dengan Ilmu kebatinan Seseorang Bisa mengetahui Pelakunya Namun Tidak semua Orang bisa Bapak dan Akang Amin Tahu itu Pak Demu Entah apa Tujuannya Tapi yang Paling pasti Dia ingin Buk Demu Mati Dengan menguasai Tanah miliknya Untuk Santai jenis Apa Bapak Tidak tahu Pasti Tapi karena Mbakmu Menemukan Bambu kuning itu Itu Ciri khas Spring Sedapur Tapi Le Mbak Demu Tidak memiliki Anak keturunan Lalu Siapa Sasarannya Bapak Dan Akangmu Masih Belum Tahu Padahal Resiko Pengguna Ilmu Santai Ini Juga Sangat Besar Jika Ia Gagal Suatu Waktu Ia Sama Saja Menjual Jiwanya Sendiri Pada Iblis Jelas Jelas Bapak Lagi Aku Menangis Tidak Tentu Aku Tidak Tahu Bahwa Pak Di Akan Setega Ini Pada Adik Perempuannya Yang Sepatangkara Karena Aku Sudah Tidak Sanggup Mendengarkan Kalimat Bapak Aku Kemudian Kembali Untuk Melihat Kondisi Mbak Ipah Mbak Dimana Bambu Itu Mbak Sempat Bawa Tanyaku Enggak Min Mbak Sempat Pegang Tangan Mbak Lempar Entah Kemana Jelas Masih Dengan Terbata Bata Tanpa Memperdulikan Orang-orang Sekitar Aku Langsung Pergi Kerumah Mbok Dengan Kang Salim Kang Salim Berniat Menemani Mbok Namun Niatku Mencari Keberadaan Bambu Itu Siapa Tahu Siapa Tahu Pikirku Saat Itu Jika Aku Bisa Menemukannya Dan Membakarnya Kutukan Ini Bisa Hilang Itu Hanya Asumsiku Saja Padahal Terus Aku Mencari Tanpa Kusadari Tumi Juga Sedang Di Sana Tum Ngapain Pergi Kataku Aku Mau Cari Mainanku Yang Hilang Kang Katanya Memang Beberapa Hari Ini Dia Sering Menemani Mbak Ipa Jika Pulang Sekolah Ke Rumah Mbok D Dan Bermain Di Sana Ya Sudah Aku Tidak Berpikir Yang Lain Lain Lagi Aku Masih Mencari Di Berbagai Sudut Ruangan Selama 30 Menit Pencarianku Tidak Membuahkan Hasil Tumi Pun Sampai Sudah Menemukan Mainannya Dan Kembali Ke Rumah Namun Aku Masih Tidak Menemukan Bambu Itu Aneh Kemana Perginya Bambu Itu Setelah Mbak Lempar Wawahu Alam Karena Aku Merasa Pencarianku Tidak Membuahkan Hasil Dengan Lesu Aku Kembali Ke Rumah Memikirkan Apa Yang Bisa Aku Lakukan Untuk Membantu Kang Amin Dan Bapak Aku Tidak Sesakti Mereka Yang Setau Kuh Memiliki Ilmu Kebatinan Tingkat Tinggi Aku Hanya Seorang Anak Dengan Mata Batin Istimewa Jika Kerasukan Pun Aku Tidak Bisa Mengeluarkannya Sendiri Sebegitu Lemahnya Aku Sampai Sampai Mau Membantu Melawan Ilmu Pak D Yang Sudah Bersekutu Dengan Iblis Singkat Cerita Sore Menjelang Entah Jam Berapa Tepatnya Aku Tidak Menyadari Yang Kusadari Hanya Sinar Mentari Yang Semakin Pudar Digantikan Dengan Jayanya Sinar Rembulan Kondisi Mbak Ipa Sudah Stabil Kami Pun Berkumpul Di Rumah Mbok Di Sore Itu Namun Justru Aku Melihat Keranda Itu Lagi Keranda Yang Sempat Terbang Itu Kini Tepat Berada Di Atas Kepala Mbok D Aku Hanya Diam Keadaan Mbok D Kian Hari Kian Parah Sudah Tidak Mau Makan Badan Kering Seperti Digerogoti Sesuatu Tidak Kasat Mata Setiap Mahrib Ia Selalu Berteriak Kepanasan Dengan Bola Mata Membesar Dan Mulut Yang Mengangat Kami Berniat Kembali Memacakan Yasin Kelima Kakaku Ada Suami Mbak Ipa Anak Anak Mbok Dan Bapak Namun Aku Tidak Melihat Tumi Kemana Dia Belum Sempat Aku Bertanya Pada Mbok Akan Keberadaan Si Bungsu Aku Mendengar Suara Tumi Memasuki Pintu Rumah Kami Jelas Tidak Ada Orang Dia Pun Tidak Tahu Bahwa Kami Saat Itu Ada Di Rumah Mbok D Aku Buru Menghampirinya Bersama Kang Amin Akang Ia Berteriak Tidak Tentu Dengan Gemah Tangisnya Tum Kamu Kenapa Tum Tenang Tum Kataku Memeluknya Kamu Kenapa Sudah Kang Bilangkan Kalau Suri Itu Pulang Jangan Keliharan Saat Situasi Kayak Gini Cercak Kang Amin Kang Tumi Takut Tangisnya Kenapa Tum Cerita Kang Ada Apa Pak Sakit Tumi Tadi Mainan Sama Teman Teman Tumi Kami Mainan Di Katanya Teman Teman Tumi Lihat Ada Kuntilanak Di Sana Terus Mereka Takut Lari Pulang Tapi Aku Sendiri Nggak Lihat Kang Yaudah Aku Pikir Mereka Boong Cuman Alasan Biar Nggak Jadi Yang Beres Mainan Aku Yang Beresin Masukin Karung Tapi Pas Tumi Bersih Bersih Sambil Potong Kuku Di Sana Tumi Lihat Pak D Belum Selesai Tumi Berbicara Kang Sisi Rambut Potong Kuku Itu Di Rumah Tum Bentar Kang Amik Tangis Tumi Kian Pecah Namun Aku Berusaha Menenangkan Keduanya Sabar Kang Kita Dengerin Tumi Selesai Cerita Dulu Lalu Gimana Belum Selesai Sampai Situ Saja Kan Tanyaku Halus Karena Jujur Aku Tidak Setega Aku Sangat Menyayangi Bungsu Kami Iya Kang Sambil Potong Kuku Aku Lihat Padi Diseberang Rumahnya Dia Ketawa Kearahku Ya Sudah Aku Juga Senyum Tapi Lama-lama Aku Denger Ada Suara Angklung Katanya Dengan Menangis Atiku Hancur Aku Sangat Kaget Mendengarnya Ini Lengkap Sudah Keluarga Ku Mendengar Semua Kecuali Bapak Dan Kang Amin Karena Yang Kita Tahu Bahwa Mereka Sepertinya Memiliki Sesuatu Tamek Yang Membuat Mereka Tidak Bisa Disentuh Makhluk Seperti Itu Kang Tumi Tadi Tadi Menemukan Ini Pas Di Rumah Bodek Dia Menyerahkan Sebuah Kain Putih Kecil Di Tali Tiga Seperti Pocok Tapi Itu Hanya Kain Namun Saat Kang Amin Membukanya Kain Itu Berisi Sebuah Tulisan Aksara Jawa Gundul Tanpa Sandangan Maksudnya Disini Aksara Jawa Tanpa Huruf Vokal Entah Apa Itu Tapi Kang Amin Langsung Lari Ke Tempat Bermain Tumi Aku Pun Menyadarinya Buru-buru Aku Menyuruh Tumi Untuk Cuci Kaki Tangan Dan Masuk Ke Rumah Bodek Berpesan Padanya Agar Tidak Keluar Rumah Singkat Cerita Aku Dan Kang Amin Tiba Di Depan Pus Kus Mas Itu Tujuan Kami Sama Mencari Potongan Kuku Tumi Se Inci Demi Se Inci Kami Susuri Namun Sama Sekali Tidak Ada Jejak Potongan Kuku Tumi Jahat Cok Ini Jelas Yang Dijumuk Pad Kang Amin Terlihat Sangat Emosi Dia Memang Orang Yang Keras Dan Temperament Tapi Hatinya Sangat Baik Jika Ada Sesuatu Yang Menyinggung Orang Yang Ia Cintai Ia Tidak Segan Membalasnya Tanpa Tanggung Kang Amin Kemudian Berlari Pulang Aku Tahu Maksudnya Ia Akan Menceritakan Semuanya Pada Bapak Untuk Mencari Solusi Aku Yang Sudah Lemas Yang Sudah Berpikir Yang Tidak Tidak Hanya Bisa Pasrah Berharap Semua Akan Baik Baik Saja Berharap Allah Maha Penolong Melindungi Yang Berniat Baik Dan Memberikan Balasan Yang Tepat Untuk Orang Yang Berniat Jahat Air Mata Dan Keringat Berjujuran Sembari Aku Melihat Dengan Nyalang Ke Rumah Pak D Kembali Kudapati Rentetan Barisan Pocong Membelakangi Rumah Pak D Seakan Akan Mereka Adalah Pengawal Namun Pocong Itu Berbeda Dengan Pocong Di Rumah Mbok D Pocong Itu Berwarna Hitam Legam Seakan Mereka Ditugaskan Menghalangi Balasan Kiriman Gaib Yang Mungkin Bapak Atau Kang Amin Kembalikan Padanya Sungguh Tidak Punya Hati Mengorbankan Saudaranya Yang Tidak Ternilai Harganya Demi Sebidang Tanah Yang Memiliki Harga Jika Kalian Bertanya Apa Saat Itu Aku Tidak Melihat Kuntilanak Penunggu Puskus Mas Itu Ya Aku Melihatnya Tidak Hanya Itu Aku Juga Melihat Adanya Wewe Gombel Dengan Postur Tubuh Berbulu Besar Dan Maaf Memiliki Itulah Yang Seakan Menarik Anak Anak Kecil Untuk Bermain Di Sana Dan Jika Sore Hari Jika Anak Anak Kecil Itu Tidak Segera Pulang Biasanya Ia Akan Menunjukkan Dirinya Namun Hal Itu Tidak Membuatku Takut Selain Karena Terbiasa Pikiranku Saat Itu Sangat Kalut Sampai Sampai Aku Sudah Tidak Bisa Lagi Merasakan Takut Akan Kehadiran Seperti Biasa Aku Membasu Kaki Dan Tangan Namun Seketika Aku Mendengar Sesuatu Bapak Dan Mbok Berdebat Sudahlah Pak Sudah Kita Pasrakan Saja Ke Allah Mau Bagaimanapun Kang Diran Itu Kak Kamu Sudah Pak Sudah Kata Mbok Halus Namun Kata Kata Mbok Tidak Dibalas Oleh Bapak Bapak Hanya Diam Saja Singkat Cerita Solat Telah Usai Kami pun Bermain Di Surau Sembari Menunggu Salat Isak Bapak Dan Kang Amin Kembali Lebih Dulu Namun Tiba-tiba Ponakanku Anak Laki-laki Pertama Mbak Ipa Pingsan Seketika Kami Langsung Geger Kami Langsung Membawa Win Ke Rumah Sesampainya Di Rumah Mbak Ipa Histeris Begitupun Mbok Lantas Bapak Langsung Meruat Win Karena Menurut Bapak Win Sesuatu Yang Entah Itu Apa Dan Anehnya Win Langsung Sadar Tapi Dengan Posisi Matanya Berwarna Putih Tanpa Ada Warna Hitam Tidak Berbicara Juga Mulutnya Yang Terus Mengangah Kemudian Bapak Berkata Ini Perbuatan Kang Diran Aku Yakin Dia Menyasar Win Sebagai Sarat Perjanjianya Dengan Iblis Bambu Kuning Itu Kata Bapak Pak Gimana Anakku Pak Tangis Mbak Ipah Tenang Duk Bapak Bakal Ngatasi Ini Kamu Sabar Ya Tenang Bapak Aku Masih Tidak Mengerti Korelasi Antara Kondisi Fisik Win Saat Itu Dengan Iblis Bambu Kuning Saat Bapak Mengajak Kang Amin Untuk Keluar Rumah Aku Mengikutinya Diam Diam Dan Menguping Pembicaraan Mereka Di Balik Pintu Pak Apa Win Ini Dirasuki Oleh Iblis Bambu Kuning Itu Kata Kang Amin Semoga Pilihan Terbaiknya Hanya Itu Tapi Bapak Khawatir Dengan Pilihan Terburuknya Kata Bapak Ah Bapak Pilihan Itu Tanya Kang Amin Kamu Pernahkan Dengar Kisah Dukun Santet Yang Mati Di Rumpun Bambu Itu Konon Katanya Dukun Itu Mati Karena Tidak Bisa Memberikan Tumbal Seperti Yang Diminta Kerajaan Iblis Itu Untuk Laku Santet Dan Jika Kamu Tahu Para Koloni Iblis Itu Menutup Mata Mereka Dengan Kain Berwarna Kuning Tapi Bapak Pernah Melihat Ada Di Antara Mereka Yang Tidak Memakai Kain Penutup Mata Itu Dulu Saat Masih Kecil Bapak Sering Bermain Sampai Larut Malam Saat Itu Malam Satu Suruh Bapak Keliling Malam Dengan Teman Bapak Saat Melewati Rumpun Bambu Itu Bapak Mendengar Suara Kuda Saat Bapak Cari Tahu Ada Sosok Yang Keluar Dari Rumpun Bambu Itu Sosok Bertubuh Besar Mengendarai Kuda Wajahnya Bapak Tidak Melihat Seperti Raja Diikuti Dengan Iringan Memakai Pakaian Kerajaan Serba Kuning Dengan Kain Penutup Mata Namun Di Paling Belakang Juga Ada Beberapa Iringan Yang Tidak Memakai Kain Penutup Sepertinya Ia Budak Dan Saat Bapak Melihat Matanya Berwarna Putih Semua Dengan Posisi Mulut Mengangah Ia Berjalan Membawa Bambu Itu Yang Dimaksud Seseorang Yang Mendengar Anglung Itu Akan Dijadikan Tumbal Atau Dijadikan Pengikut Jika Dijadikan Tumbal Maka Akan Seperti Wind Seperti Pak Demu Jelas Bapak Lalu Kita Harus Bagaimana Pak Apa Kita Bisa Menyembuhkan Wind Tanya Kang Amin Soal Menyembuhkan Bapak Tidak Bisa Bapak Bapak Bisa Membentengi Keluarga Kita Tapi Mungkin Belum Bisa Menjangkau Semuanya Tandanya Wind Bisa Ditembus Oleh Pak Demu Tapi Kita Tunggu Tiga Hari Lagi Pak Ramin Pulang Bismillah Pak Ramin Bisa Bantu Sembukan Wind Jelas Bapak Aku Terkejut Pak D benar-benar Sudah Gila Wind Akan Dijadikan Tumba Singkat Cerita Kami pun Akhirnya Membagi Tugas Malam Itu Mbak Ipa Sementara Menunggu Wind Masih Dengan Posisi Seperti Itu Aku Dan Kang Amin Menunggu Mbok Di Di Rumah Malam Itu Aku Masih Melihat Ada Keranda Di Atas Kepala Mbok Namun Yang Mbak Ipa Buang Itu Namun Nihil Ya Sudah Aku Menyerah Dan Memilih Untuk Tidur Karena Besok Sekolah Jam Kini Sudah Menunjukkan Pukul Sebelas Malam Aku Masih Terjaga Kang Amin Sudah Tertidur Namun Aku Mendengar Mbok D merengang Seakan Akan Mau Mengatakan Sesuatu Katanya Ada Apa Mbok D Meminum Tanyaku Tapi Bola Mbok Seperti Orang Ketakutan Ada Air Mata Yang Membasahi Pipinya Kala Itu Mbok D melihat Ke atas Atap Dan Aku Merasakan Ada Yang Aneh Aku Melihat Di atap Mbok D ada Kepulan Asap Berwarna Hitam Seketika Aku Membangunkan Kang Amin Kang Bangun Panggil Bapak Kataku Kang Amin Langsung Bangun Ia Berlari Menuju Rumah Untuk Memanggil Orang Orang Rumah Aku Juga Berlari Keluar Lihat Sinar Berwarna Merah Tidak Hanya Sekali Tujuh Kali Sinar Itu Datang Dari Arah Rumpun Bambu Itu Menghantam Rumah Mbok D Kalau Orang Bilang Itu Tanda Santet Atau Teluk Diikuti Dengan Suara Berisik Di atas Atap Seperti Tertiban Benda Keras Aku Langsung Menangis Entah Aku Tidak Bisa Mengatakan Apapun Saat Itu Kulihat Bapak Dan Yang Lain Berlari Menuju Rumah Mbok D Kecuali Mbak Ipah Karena Ia Menjaga Win Dengan Kondisinya Itu Saat Bapak Masuk Rumah Posisi Mbok D Matanya Sama Dengan Win Putih Tanpa Hitam Mulut Mengangah Tubuh Yang Kaku Diikuti Dengan Kulit Mbok D Yang Sudah Berubah Hitam Seperti Orang Terbakar Dari Ujung Kaki Sampai Ujung Rambut Malam Itu Mbok D Tidak Mbok D Sudah Terbebas Dari Rasa Sakitnya Mbok D Sudah Bisa Tenang Dengan Meninggalkan Kenangan Terbaiknya Bersama Kami Mbok D Adalah Sosok Baik Hati Namun Memang Nasibnya Yang Tidak Mujur Harus Mempunyai Saudara Yang Bengis Hanya Mementingkan Harta Malam Itu Kami Tidak Mengira Bahwa Kepergian Mbok D Adalah Sebuah Awal Bukan Akhir Kami Tidak Menyadari Sama Sekali Termasuk Bapak Sosok Paling Tua Di Keluarga Kami Dan Yang Lebih Memahami Ilmu Ilmu Gaib Selain Kami Saat Itu Kami Semua Mengira Bahwa Mbok D Lah Sasaran Pak D Dan Sakitnya Win Merupakan Sebuah Teguran Agar Kami Tidak Ikut Campur Antara Urusan Pak Dengan Bok D Tapi Justru Kamilah Sasaran Pak D Dengan Menggunakan Bok D Sebagai Persembahan Menurut Informasi Yang Kudapatkan Ilmu Hitam Selalu Membutuhkan Persembahan Nyawa Apapun Ilmu Itu Saat Tumbal Itu Diserahkan Maka Barulah Ilmu Itu Dapat Bekerja Dan Biasanya Tumbal Ini Selalu Berhubungan Dengan Sasarannya Begitupun Santet Namun Ternyata Kasus Santet Pring Sedapur Ini Agak Lain Tumbal Yang Dimaksud Disini Bukanlah Tumbal Sasaran Yang Dituju Melainkan Tumbal Acak Tanpa Syarat Khusus Dan Apabila Tumbal Ini Terpenuhi Maka Ilmu Santet Ini Baru Akan Mengabulkan Permintaan Pelaku Untuk Berjalan Sesuai Sasaran Yang Dituju Hanya Sebatas Ini Yang Kutahu Malam Itu Kami Pun Tidak Menunda Proses Pemataman Bodek Menunda Proses Pemulasaran Jenazah Itu Tidaklah Suatu Hal Yang Baik Jadi Apabila Meninggalnya Dini Hari Maka Juga Harus Diproses Secepatnya Saat Itu Pak D Belum Datang Sampai Pada Akhirnya Kami Mengantarkan Bodek Menuju Pemakaman Sekitar 20 Menit Kami Berjalan Sampailah Kami Di Tempat TPU Desa Kami Pak D Ada Di Sana Ia Menunggu Di Depan Gapura TPU Aku Kemudian Melihat Ke Bapak Sorot Matanya Menunjukkan Bahwa Ia Sangat Murka Pada Pak D Namun Ia Tahan Proses Pemakaman Kami Lakukan Pada Jam 2 Dini Hari Tentu Suasana Saat Itu Mencekam Gelap Dan Hanya Ditemani Lampu Gantung Petromak Samar Aku Melihat Ke Arap Pak D Ia Tidak Ikut Menyemayamkan Bodek Pak Pak D Berkomat Kami Sembari Melihat Jenazah Bodek Entah Bacaan Apa Yang Pak D Lantunkan Itu Singkat Cerita Proses Pemakaman Telah Selesai Orang Orang Bergegas Untuk Kembali Pulang Aku Pun Juga Memutuskan Untuk Pulang Bersama Bapak Dan Yang Lain Namun Saat Aku Hendak Melangkahkan Kakiku Aku Melihat Posisi Pak D Duduk Disamping Batu Nisan Isi Serbuk Dan Kemudian Pak D Menaburkannya Aku Melihatnya Namun Kang Amin Justru Menutup Mataku Dan Mengajaku Untuk Terus Melangkah Meninggalkan Pak D Malam Itu Karena Suasana Masih Berduka Kami Mengesampingkan Ego Kami Untuk Membahas Permasalahan Pak D Saat Itu Kami Hanya Fokus Pada Tamu Tamu Yang Datang Karena Bagaimanapun Kami Belum Memiliki Bukti Bahwa Pak Dela Pelakunya Malam Itu Kami Sangat Kelelahan Sehingga Aku Kakak Kakaku Dan Tumi Memutuskan Untuk Kembali Ke rumah Kami Untuk Mengistirahatkan Diri Sebentar Meskipun Sudah Dapat Dipastikan Besok Kami Akan Diizinkan Untuk Tidak Masuk Sekolah Oke Teman Teman Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Berikutnya Agar Tidak Ketinggalan Klik Tombol Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh